selamat datang di indoreaktv oke teman-teman semua selamat datang di video kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat 8 artis malaysia yang bertudung tahun 2019 oke ini dari channelnya lurzan channel kayaknya banyak ya artis artis malaysia yang bertudung itu tapi aku belum banyak tahu nama-namanya dan siapa aja yang bertudung itu ya, so langsung aja kita lihat siapa aja deretan namanya 8 artis ini yang berhijab di tahun 2019 yuk kita lihat oke ini dari channelnya lurzan channel hi netizen welcome to lurzan channel setiap tahun pasti ada artis wanita malaysia yang terbuka hati untuk berhijab video ini lurzan nak kongsikan kepada korang 8 artis wanita malaysia yang berhijab tahun 2019 oh iya ternyata ini adalah deretan nama artis yang baru hijrah atau baru berhijab di tahun 2019 sebelum kita teruskan bagi mereka yang belum subscribe please subscribe dan tekan buta loceng supaya tak terlepas video baru biar tidak terlepas video baru Jihan News siapa tak kenal pelawak dan pengacara popular Jihan Musa oh Jihan Musa oh 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 dighuakan tudung semasa bercuti bersama keluarganya di Jepun ratel netizen memuji akan perubahan Jihan Musa Pada masa yang sama, Jihan sangat berterima kasih di atas sokongan dan doa orang ramai terhadap penghijraan itu. Menurut Jihan, dia mengakui sudah lama terdetik untuk bertudung namun perbagai faktor yang mengganggu fikirannya sehinggakan niatnya itu tertangguh. Walau bagaimanapun, keinginannya itu kembali apabila beliau menonton program penghijraan Miss Nina. Program tersebut telah membuka hati Jihan untuk muha sabar diri dan mahu berubah secara perlahan. Sekarang ni, Jihan kelihatan sangat cantik bila memakai tudung. Oke, kita lihat dulu lah Jihan ini umurnya berapa ya. Oke, ini dia. Jihan Musa lahir 29 Agustus 1983 usian 36 tahun. Lahirnya di Hulu Langat, Malaysia. Oke, sudah punya anak ya. Satu ya. Pasangannya Ungku Haris. Oke, 2019 dia baru berhijrah ya. Ini foto-foto lamanya dia nih. Oke. Sekarang 2019 dia baru berhijrah. Lebih bagus lah pakai tudung seperti itu ya. Yuk kita lanjut lagi. Ya, ini dia. Tunku Hanis. Wah aku belum tahu ni namanya. Lakon Tunku Hanis atau nama penuhnya Tunku Nor Hanis Tunku Salman telah mula tampil berhijab akhir tahun lepas. Bukan itu saja, kebanyakan gambarnya yang tidak berhijab juga telah dipadam di laman Instagram miliknya. Oke, dihapus semua. Tunku Hanis memberi kenyataan beliau mengakui semakin diri wasa, semakin dirinya mengagumi setiap inci kerja Tuhan. Dan tiada yang benar melainkan yang benar, iaitu hidup yang tiada ujian seumpama hidup yang tidak dipedulikan Tuhan. Kata ini lagi, orang yang sentiasa tenang dan sabar dalam setiap dugaan dengan hati yang benar-benar bersih pasti menang. Woi, keren kata-katanya, bro. Oke, kita lihat sedikit tentang Tunku Hanis ini di Wikipedia, ya. Oke, ini dia Tunku Hanis. Lahir 24 Mei 1991, seorang pelakon memulakan kerja. Dia pelakonan pada 2007, oke. Dia pelakon sudah lama, tapi aku nggak tahu namanya karena aku jarang lihat drama-drama Malaysia, bro. Beliau terkenal dengan drama termasuk Memori Cinta, Suraya, suamiku Ence, Sotong, dan Papa Riki. Iya, oke. Umurnya 28 tahun, bro. Dia lahir di Seri Menanti, Negeri Sembilan, Malaysia. Oh, orang Negeri Sembilan, ya. Masih muda, ya. 28 tahun, ya. Kita lanjut, ya. Noni Nadirah. Wah, ini juga baru aku dengar namanya. Noni Nadirah, bermula dari seorang penyanyi namun sekarang lebih popular sebagai seorang pelakon. Sekembalinya daripada mengejarkan ibadah umrah di Tanah Suci pada Januari lalu, Noni telah tampil dengan image berhijab dan perubahan itu berdapat suja ramai. Masih berhijab. Anis asal kota kita baru ini memberitahu dirinya masih perlu banyak belajar untuk menjadi muslimah yang baik. Pada awalnya, dia teragak-agak untuk memakai dudung. Nama Noni telah mendapat nasihat daripada ibunya untuk sentiasa yakin. Menurut ibunya, Noni sudah terdetik lihat memakai dudung dah lama. Dan sekarang ibunya sangat bersyukur melihat anaknya sekarang dah berhijab. Wah, cantik dia pakai hijab. Oke, kita lihat sedikit tentang Noni tadi. Oh, ini dia bro, foto-fotonya kalau di Google bro, sebelum dia pakai hijab. Itu baru tahu namanya, katanya bekas penyanyi dulu ya, tapi aku belum pernah dengar lagunya. Usianya 30 tahun, oke, 30 tahun dari Kinabalu ya. Oh, sudah menikah ya, pasangannya Mustaqim Adnan ya, tahun 2018. Oke, dia dapat dukungan dari keluarga juga untuk berhijab. Ya bagus lah, semakin cantik dia pakai hijab ya, Noni Nadirah. Yuk, kita lanjut. Pelakon muda, Ira Hazali telah mengenakan hijab pada Februari lalu, setelah dirinya dihantui rasa bersalah memikirkan kewajipan untuk menutup arat yang dituntut agama. Oh, cantik. Dalam satu temubual bersama berita hadiat, Ira mengaku sebelum ini dia berperang dengan perasaan sendiri kerana hatinya belum cukup kuat untuk berhijab. Namun berubah apabila membaca sepotong ayat Al-Quran. Selain itu, beliau juga tidak mahu berterusan mencari persen pada ayahnya kerana tidak menutup arat. Akhirnya dia mengutuskan untuk memakai tudung. Ira menyatakan dia memilih untuk berubah atas kerelaan sendiri, bukanlah kerana mau berniaga tudung ataupun hendak. Berniaga tudung. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini dia bro, Ira Hazali. Ini foto-fotonya waktu dia masih belum berhijab ya. Tapi cantiknya dia sekarang berhijab ya. Lebih adem gitu ya ngeliatnya ya. Lahirnya tanggal 21 Februari 1999, usinya 20 tahun. Oh, masih muda banget 20 tahun bro. Belum menikah juga ya. Di Ampang Jaya, Malaysia ya. Oke, itu dia. Masih muda 20 tahun, sudah berhijab. Bagus. Mantap, lebih cantik lagi ya. Ira Hazali. Yuk kita lanjut. Serina Redzuan. Eh, Serina Redzuan. Berlakon dan penerbit, Serina Redzuan telah memberitahu dirinya telah berhijab sepenuhnya pada bulan syawal yang lalu. Jelasnya memang bukan sesuatu yang mudah untuk bertekad berubah. Oh, ini sudah. Tetapi perlu ada pengorbanan, guru untuk beri tunjuk ajar, semangat dan dolar daripada keluarga serta sahabat tersayang. Serina mengharapkan doa daripada masyarakat. Juga aku dengar namanya, Serina. Beliau juga sangat berterima kasih kepada Ustazah Asma Harun yang banyak memberikan inspirasi serta ilmu kepada dirinya. Oh, dia punya guru, bro. Kita lihat biodata singkat tentang Serina Redzuan tadi ya. Usianya 36 tahun, lahirnya 1983 di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Pasangannya namanya Gafin Edward Polunaiq. Oh, orang bule ya. Oh, ini dia nih foto-fotonya, bro. Tuh, dia belum berhijab. Iya, pasangannya orang bule ya. Bule muslim ya, tapi ya. Oke, kita lanjut. Lisa Surihani. Nah, ini juga baru aku dengar namanya. Pada IDK yang lalu, Lisa Surihani dan suaminya Yusri telah menyambut lebaran di Tanah Suci Mekak. Setelah kembali dari Monulaiq Al-Undang, Lisa Surihani tampil dengan image berhijab. Apabila ditanyakan tentang image barunya itu, Lisa mengesahkannya. Kata Lisa kepada berita harian sewaktu baru berhijab, Jauh di sudut hati kecilnya, hal bertudung memberikan banyak terjemahan dan kesimpulan. Lisa agak bimbang apabila ada yang membuat andaian perubahannya ini seolah-olah mahu meraih pujian masyarakat. Namun, perubahan itu dianggap positif oleh netizen dan tidak seperti apa yang beliau fikirkan. Lisa berharap untuk terus istiqomah dalam hal menutup aurat dan melakukannya kerana Allah bukan kerana tekanan atau kehendak sesiapa. Ya, baguslah. Lakukan dengan Allah. Nah, ini dia foto-fotonya waktu dia belum berhijab, bro. Tapi cantiknya dia waktu berhijab, ya. Lisa Surihani binti Muhammad. Ya, ini dikenal dengan nama panggung Lisa Surihani. Adalah seorang aktris model pemandu acara televisi dan model iklan asal Malaysia. Mulai karir hiburan pada 97 dalam usia 11 tahun. Wow, 11 tahun sudah dia memulai karirnya, ya. Gila. Dia lahirnya 23 Maret 1986. Usianya 33 tahun sekarang. Wah, kayak masih muda banget ya, gak kelihatan 33 tahun ya. Sudah punya suami namanya Yusri Abdul Halim. Oke. Dan punya anak Yahairalian Yusof Leon. Waduh, anaknya baru gak kelihatan. Anaknya 2 aku kira masih muda banget ini. Lisa Surihani. Yuk kita lanjut ya. Wan Sarmila. Oke, Wan Sarmila. Siapa yang tak kenal dengan Wan Sarmila? Aku gak tahu baru. Walaupun sering dapat watak sampingan dalam drama, boleh dikatakan beliau antar pelakon yang popular di Malaysia. Oh. Seperti yang semua ketahui, Wan Sarmila sudah sekian lama tampil dengan image wanita ayu dengan rambutnya yang panjang mengurai. Wan Sarmila. Walau bagaimanapun, sejak Julai yang lalu, ramai yang perasan kesemua gambar yang dimuat naik ke laman Instagramnya menunjukkan dia sudah memakai hijab. Seperti artis lain yang baru memakai tudung, Wan Sarmila juga sudah lama menyimpan hasrat untuk menutup aurat. Oke. Namun tahun ini baru hatinya terbuka untuk berhijrah. Ramai peminat yang memuji penampilan terbarunya itu dan berharap agar dia kekal istiqomah. Oke. Wan Sarmila. Ini juga baru tahu aku namanya. Aku jarang lihat artis-artis Malaysia pelakon-pelakonnya ya. Aku seringnya lihat penyanyi-penyanyinya aja. Yuk kita lihat biar data singkat tentang Wan Sarmila ini ya. Oke ini dia. Foto-foto-nya sebelum berhijab. Oh. Seperti ini dia sebelum berhijab ya. Dan setelah berhijab, lebih cantikan berhijab lah. Akhir 12 Oktober 1981, usian 38 dari Johor Bahru ya. Pasangannya ini Pazli Bahrom namanya. Tuh dia pernah sakit ini bro ya. Foto-foto-nya sedang sakit ini. Sakit apa ya? Pemberdahan. Tapi bagus ya pakai hijab. Mantap. 38 tahun sudah diberi hidayah seperti itu ya. Oke kita lanjut. Amirah Rosli. Nah ini aku tahu Amirah Rosli. Baru satu ini aku tahu Amirah Rosli. Seperti ini sepas saja pulang dari menundangkan umrah, pelakon popular Amirah Rosli telah menunjukkan imej baru dengan berhijab. Namun ramai yang masih keliru dengan statusnya sama ada dia sudah bertudung atau tidak. Amirah sedar mungkin ramai yang keliru dengan penampilan terbarunya itu. Memandangkan dia masih memuat naik gambar tidak bertudung di media sosial. Menurutnya, ia disebabkan dia masih terikat dengan kontrak dan komitmen kerja. Ia adalah gambar lama yang pelanggan sudah luluskan dan dia harus memuat naik di Instagram. Amirah tidak mahu menghebahkan apa-apa dan tak nak secara rasmi memberitahu dirinya sudah bertudung. Beliau harap semua pihak tidak memaksa dan mendesak dirinya untuk memberitahu kesahian imej barunya itu. Apa yang Amirah harapkan adalah doa yang baik dari masyarakat. Oke guys, itu tadi 8 artis wanita Malaysia yang memakai tudung pada tahun 2019. Semoga dengan penghijraan mereka ini dapat membuka pintu hati selebriti dan wanita lain untuk turut sama menutup aurat. Asyik, keren yang terpesan ya. Terima kasih yang menonton. Kalau suka video ini, please like, share dan subscribe. Oke. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang. Bagus pesannya dari Luzeran TV ini ya. Dari kelapan artis tadi, aku cuma tahu satu artis yang tadi, Amirah Rosli yang aku tahu. Karena aku jarang banget lihat pelakon-pelakon dari Malaysia ya. Artis-artis wanita dari Malaysia. Jadi aku kurang tahu nama-namanya dan tadi baru tahu semua. Hanya satu yang aku tahu, Amirah Rosli. Oke lah, itu dia 8 artis yang berhijab di tahun 2019 ini. Semoga mereka kekal abadi untuk beritis di komah ya. So, selanjutnya untuk video kali ini. Cuma sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe sepon channel ini. Dan akhir kata, Peace, love and respect from Indonesia. Ciao! See you again, kelihatan yang sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.